Halo teman-teman, selamat datang di podcast 4% dan di channel Dodi Bicara Investasi Ini sudah akhir bulan dan biasanya akan ada satu video yang khusus untuk menjawab berbagai macam Q&A yang masuk Dan karena dalam beberapa video terakhir ini saya banyak membahas tentang saham Maka ada juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang menanyakan seputar saham Misalnya tentang dividend for living Ada juga yang menanyakan bagaimana sih menentukan investasi yang panjangnya itu pilih saham atau pilih reksadana indeks Kita akan bahas lagi ya Nah mungkin saya akan update sedikit saja ya sebelum kita nanti masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan Ini adalah portfolio saya di akhir bulan Juli ya Total nilainya adalah Rp. 917 juta Kalau kita lihat performa portfolio dalam satu harinya itu turun karena Jumat kemarin terjadi penurunan Dan kalau kita lihat dari akhir bulan Juni yang lalu sampai saat ini terjadi penurunan Tapi ternyata penurunannya tidak sedalam seperti yang ada di tengah-tengah bulan Juli lalu ya 13 Juli sempat turun ke Rp. 874 juta Dan sempat pada saat penurunan tersebut saya membeli beberapa reksadana indeks ya Sehingga proporsi reksadana indeks saya mengalami peningkatan dan sekarang ternyata sudah pulih Jadi apa yang kita bisa pelajari ketika semua berita-berita memang negatif Disitulah nanti kita diuji apakah kita masih tetap mau nabung rutin atau tidak Untuk kedepannya masih belum tahu apakah pasar samakan kembali naik lagi atau tetap turun Tapi yang pasti ketika terjadi penurunan lebih dalam itu adalah kesempatan bagi kita untuk membeli di harga yang lebih murah Ini adalah portfolio saya kalau kita lihat di dana pensiun tetap sama ya Ada tiga jenis ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi dan juga ada reksadana saham Di reksadana pasar uang ada manulife dan nakas syariah Di reksadana obligasi ada tiga yaitu Majurus Sukuk Negara Indonesia, ABF Indonesia Board Index Fund Dan juga Square Invest Stable Fund Dan yang terakhir adalah di reksadana saham saya punya dua reksadana indeks Yaitu Average IDX30 dan BNI AM Index IDX30 Oke kita akan langsung masuk ke dalam pertanyaan ya Pertanyaan pertama saya ambil dari Instagram story Pak, porsi investasi Pak Dodi saat ini antara reksadana, saham, dan peer-to-peer lending paling besar di mana? Nah kita bicara konteksnya adalah di dana pensiun ya Karena kalau seandainya kita bicara untuk dana darurat ya pasti paling besar ada 100% di tabungan dan sedikit di reksadana pasar uang Nah kalau kita bicara untuk dana pensiun komposisi saya pada saat ini ya Di saham itu kurang lebih sekitar 65-70% Kemudian di reksadana indeks itu sekitar 20%-an dan sisanya ada di reksadana obligasi, peer-to-peer lending, pasar uang, tabungan Jadi kurang lebih 85-90% itu saya tempatkan di saham dan reksadana indeks Sisanya di instrumen fixed income Saya tidak investasi di property, saya tidak investasi di emas, saya juga tidak taruh di crypto Pak mau tanya berapa dividen terbesar dari saham yang didapatkan di tahun ini? Nah saya sebenarnya dapat 2 dividen yang cukup besar ya di tahun ini Yang pertama dari emiten consumer goods di mana saya mendapatkan dividen nilainya sebesar 105.300.000 rupiah Dan satu lagi dari emiten di sektor property dan konstruksi Saya mendapatkan dividen sebesar 41.162.500 rupiah Jadi kalau seandainya ditotalkan total dividen sekitar 146.000.000 rupiah dari 2 saham ini Menurut Pak Dodi, apakah kita bisa hidup dari dividen saja dan kalau bisa berapa total saham yang harus kita tabung? Kalau menurut saya bisa ya, sebenarnya rumusan untuk mengetahui berapa saham yang harus kita kumpulkan Itu adalah tinggal kita bagikan saja biaya hidup tahunan dengan dividen yield Jadi misalnya dalam setahun kita ada biaya hidup sebesar 100 juta rupiah Misalnya kita beli saham dan saham tersebut memberikan dividen 2% dari total pembelian kita Kita tinggal bagikan saja 100 dibagi 2% ketemulah 5 miliar Artinya 5 miliar tadi memberikan 2% dan 2%nya setara dengan 100 juta Bisa untuk membayar semua kebutuhan hidup kita Tapi perhatikan ya, bagi sobat investor yang ingin hidup dari dividen Jangan sampai fokusnya adalah membeli saham yang dividen yieldnya itu tinggi Melupakan kualitas fundamental bisnis dari saham tersebut Tetap fokusnya kepada bisnis perusahaan tersebut Dan kalau bisa membeli saham tersebut di harga yang murah Pak Dodi mau bertanya, kalau kita sudah berinvestasi di reksanan indeks AFRIS IDX30 Dan BNI AM indeks IDX30 Apa baiknya saat pemilihan investasi di saham Kita tidak lagi memilih saham-saham yang sudah ada di list IDX30 Nah kalau dari pengalaman saya pribadi, sebenarnya bebas ya Karena memang ketika kita beli di reksadana indeks IDX30 itu semua dalam satu paket Tapi bisa saja ada perusahaan-perusahaan bagus yang pada saat tersebut dijual jauh lebih murah Misalnya pada saat market crash di tahun 2020 di bulan Maret Selain saya beli reksadana indeks, saya juga beli beberapa perusahaan blue chip yang ada di IDX30 Yang jatuhnya itu cukup dalam ya Misalnya pada saat 2020 saya sempat punya BRI, BNI, dan Astra pada saat itu ya Tiga-tiganya ada di IDX30, cuman pada saat itu turunnya mereka itu jauh lebih dalam Dibandingkan dengan turunnya indeks IDX30 Tapi kalau seandainya tidak maupun Mau cari yang di luar saham-saham blue chip juga tidak masalah Pak Dodi kok jarang aktif di Instagram, banyakan di Youtube ya? Iya, soalnya memang sebagai content creator ini bukan pekerjaan utama saya Dan memang semuanya diurus oleh pribadi ya Jadi sekarang lagi aktifnya di Youtube Dan saya juga menulis blog investasi di One Asset Official Ya, bagi sobat investor yang ingin melihat tulisan-tulisan saya Juga bisa cek di One Asset Linknya saya berikan di deskripsi Pak, untuk kondisi market saham yang tidak pasti sekarang sebaiknya kita gimana ya Pak? Nah kalau saran saya pribadi ya Jangan terlalu banyak sering lihat berita-berita Karena memang berita-berita tersebut beberapa ada yang noise, beberapa yang ada sifatnya jangka pendek Justru ketika kita lihat berita-berita yang membuat pada akhirnya kita malah tambah takut dan tidak memanfaatkan penurunan Ya sayang sekali ya Kalau mau jadi investor jangka panjang, jadikan penurunan tersebut Kesempatan untuk kita membeli reksadana indeks ataupun beli saham yang bagus di harga yang murah Biasanya kalau menunggu semua sudah reda Pasar sama ataupun indeksnya akan keburu, naik lagi, bahkan bisa all time high Pak, tips untuk menghadapi datangnya krisis dan inflasi Ada tiga tips kalau dari saya ya Satu, kerja yang lebih giat Yang kedua, sisikan uang lebih banyak untuk ditabung dan investasikan Dan yang ketiga, jangan sering-sering lihat berita Jangan terlalu pusing dengan ketika harus inflasi harus taruh di instrumen yang mana ya Karena yang namanya inflasi tersebut Selama kita masih punya penghasilan dan lebih tinggi daripada kebutuhan kita pada saat inflasi Kita akan tetap bisa survive Pak Dodi, saya masih bingung Lebih cocok investasi di saham sendiri atau di reksadana indeks Bagi sobat investor yang masih bingung Setelah saya sarankan untuk pertama kali investasi di reksadana indeks Kenapa? Karena kalau sudah tidak bingung, biasanya sudah tahu apa jawabannya Nah, sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang bisa diperhatikan Untuk memilih ya reksadana indeks atau di saham Sobat investor bisa memilih reksadana indeks kalau satu Sobat investor tidak tahu apa-apa tentang pasar saham Tapi sobat investor ingin mendapatkan benefit dari tumbuhnya pasar saham di Indonesia Alasan kedua adalah Orang yang memilih reksadana indeks Itu adalah orang yang cukup puas dengan imbal hasil rata-rata IHSG Rangenya itu antara 10-15% per tahun dalam jangka panjang Yang ketiga adalah Orang yang memilih reksadana indeks adalah orang yang tidak punya waktu Untuk membangun portfolio saham sendiri Bisa saja orang yang tipe seperti ini Itu punya jabatan yang tinggi Ataupun punya kemampuan untuk mencetak uang dari pekerjaan aktifnya lebih tinggi Dan dia ingin memaksimalkan agar bisa mendapatkan aktif income yang sebanyak-banyaknya Nah, yang keempat adalah Ingin berinvestasi secara santai dengan sistem menabung rutin Atau kita kenal dengan dollar cost averaging Dan yang kelima adalah Mungkin sudah belajar investasi di saham Tapi ternyata terus-menerus mengalami kerugian Karena memang salah pilih Ataupun tidak punya mindset investasi yang tepat Dan pada akhirnya Daripada merugi terus Ya lebih baik investasinya di reksadana indeks Sobat investor bisa investasi di saham Kalau sobat investor ingin mendapatkan imbal hasil yang di atas IHSG Ingin punya keuntungan lebih dari 15% per tahun Nah, satu-satunya cara Adalah investasi untuk memilih saham sendiri Dengan suatu strategi yang diyakini bisa mengalahkan pasar Kalau saya pribadi percaya Strategi tersebut adalah value investing Bagi sobat investor yang ingin belajar tentang value investing Dalam 4 video terakhir Saya bersama dengan Tim Ting Juga sudah menjelaskan ya Kira-kira seperti apa sih frameworknya Atau kalau seandainya masih kurang detail Saya juga ada playlist yang bisa sobat investor ikuti ya Alasan yang kedua adalah Kita ingin investasi saham bukan sekedar ikut-ikutan Dari teman kita Ataupun kita ikut-ikutan rekomendasi dari influencer saham Oke, yang ketiga Mau berinvestasi ke diri sendiri dengan mempelajari strategi investasi Yang bisa beat the market dalam jangka panjang Dan investasi ke diri sendiri tadi Itu mungkin takes time ya Perlu waktu mungkin bisa jadi 2-3 jam sehari Nah, alasan yang keempat adalah punya 3 elemen Untuk bisa sukses sebagai investor saham Bagi saya, 3 elemen tersebut adalah Kesabaran Kemudian yang kedua adalah disiplin Dan yang ketiga adalah kita bisa mengontrol resiko Khususnya adalah resiko ke diri kita sendiri ya Karena bisa jadi kita tidak kuat melihat fluktuasi Ataupun melihat berita-berita yang ada Saham yang harusnya sudah betul kita analisa saham yang baik Sudah betul kita beli di harga yang murah Tapi ternyata turun lebih dalam lagi dari harga pembelian kita Kita mulai ragu Dan pada akhirnya bisa jadi jual rugi Dan yang terakhir adalah mau repot Dan punya waktu lebih untuk membangun portfolio saham Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada episode kali ini Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya Bye